Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMPAS, KOMPAS Terpidana Kasus Pembunuhan Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumala Wongso, bebas bersyarat hari ini. Ini merupakan situasi terkini di sekitar atau di area rutan Pondok Bambu, Jakarta, di mana tempat Jessica Kumala Wongso atau terpidana kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin ini menjalani hukumannya. Jessica Kumala Wongso, saudara, sudah menjalani hukuman berdasarkan fonis Majelis Hakim pada tahun 2016 silam. Ini sudah kurang lebih selama 8 tahun. Fonis yang dijatuhi oleh Majelis Hakim terhadap Jessica Kumala Wongso adalah hukuman penjara 20 tahun. Jessica Kumala Wongso juga dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Jessica Kumala Wongso, saudara, sebelumnya ini pernah mengajukan upaya hukum mulai dari banding, kasasi, hingga peninjauan kembali. Bebasnya Jessica Kumala Wongso disampaikan pengacaranya Oto Hasibuan. Oto menyatakan bahwa kliennya akan dibebaskan bersyarat hari ini dari lapas Pondok Bambu, Jakarta Timur. Sebelumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memfonis Jessica dengan hukuman penjara selama 20 tahun. Upaya hukum yang dilakukan Jessica, baik kasasi maupun peninjauan kembali, ini tetap gagal atau ditolak. Yang ada di layar kaca Anda, saudara, ini merupakan pintu keluar dari lapas Pondok Bambu, Jakarta. Kita menantikan Jessica Kumala Wongso meninggalkan atau keluar dari lapas Pondok Bambu dengan status bebas bersyarat. Jessica ini direncanakan keluar dari lapas Pondok Bambu, Jakarta Timur sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sudah hampir 40 menit dari pukul 9, saudara, kami masih menantikan Jessica Kumala Wongso meninggalkan lapas Pondok Bambu. Jessica Kumala Wongso adalah anak bungsu dari pasangan Imelda Wongso dan Winar Di Wongso yang merupakan pengusaha plastik untuk konderdil sepeda asal Jakarta. Jessica ini memiliki dua kakak yang sudah menjadi warga negara Australia. Satu keluarga itu mendapatkan status permanent resident semenjak pindah dari Indonesia ke Sydney pada tahun 2008. Kehidupan Jessica di negara kangguru itu saudara terungkap saat proses persidangan kasus pembunuhan Mirna Salihin. Kita saat ini mengikuti mobil yang dimana di dalam mobil ini ada Jessica Kumala Wongso baru saja keluar dari lapas Pondok Bambu, Jakarta Timur. Seperti yang kita lihat sebelumnya saudara Jessica Kumala Wongso didampingi oleh kuasa hukumnya atau oleh pengacaranya Oto Hasibuan. Jessica Kumala Wongso hari ini bebas bersyarat saudara seperti yang dapat Anda lihat di layar kaca sebelah kanan ini visual Jessica Kumala Wongso keluar dari lapas Pondok Bambu, Jakarta Timur. Kita lihat ada yang mendampingi Jessica kuasa hukumnya dan juga ini ada beberapa petugas pengamanan yang mendampingi Jessica keluar dari rutan Pondok Bambu. Saya boleh dilakukan terima kasih. Dan temukan tempat ini di seberapa pindahkati di exploring lainnya. Yang ketiga dan pindahkati dia benar-benar conjunction padaku Cambridge. Saya diketak kalauandel dalam polisخnyl itu akan saya 210 yang disampaikan untuk kalian sangat baik sera dan juga agar kalau답annya ke mereka tidak jadi pakai terk Instambllow. Terima kasih telah menonton!